Karena sangat mungkin itu akan ditonton oleh anak beliau yang hari ini berumur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun Yang nantinya bagaimana kemudian dia menghadapi bulian-bulian terhadap apa yang dialami dan dirasakan oleh ayahnya hari ini Maka dari itu abang-abang, para rokan-rekan PES, kami memohon bantuan dan doanya yang kami cari adalah keadilan Yang mau kami perjuangkan adalah sesuatu yang menurut kami benar Dan kalaulah Pak Endi berbesar hati terhadap peristiwa ini Mengakui kesalahannya dan memohon maaf secara terbuka Kenapa kami tuntut secara terbuka? Karena perbuatan itu juga dilakukan secara terbuka dan di depan kumul Tentu secara formal akan kami sampaikan laporan kepada polisian Kami berharap pihak kepolisian dapat menegakkan hukum Karena kami masih yakin dan percaya bahwa keadilan masih ada di negeri ini Khususnya di Sumatera Utara ini Yang ketiga, terhadap sikap dan tindakan yang terjadi yang dilakukan oleh beliau Kepada Saudara Fairudin Haritonang Kami akan laporkan ini ke Kementerian Dalam Negeri dan kepada Ketua DPRD Sumatera Utara Selanjutnya, sekarang yang menjadi fokus bagi kami selain langkah-langkah yang telah kami bilang Yang keempat kami sedang berusaha menghilangkan trauma Menghilangkan beban mental yang hari ini dimiliki oleh Saudara Fairudin Haritonang dan keluarganya Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Harapannya ketika masalah ini bisa selesai Clear, hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi di Provinsi Sumatera Utara Lebih kecewa lagi, ini dilakukan oleh seorang pejabat publik Dan bukan yang pertama Saya rasa ini sudah bukan rahasia lagi bagi kita semua Terakhir Ya, mungkin kami dalam diskusi-diskusi Saya rasa perlu juga PID ini selaku gubernur Kami laporkan ke Majelis Sulam Indonesia Apa hubungannya bang? Kalau dilaporkan ke Majelis Sulam Indonesia Karena PID ini kan tagline-nya selama ini selaku gubernur Dekat sama ulama, dekat sama umat Harusnya komunikasi, interaksinya kepada umat Janganlah sampai kemudian menyakiti dan mengecewakan umat Apalagi menjadi menciptakan kegaduan di tengah-tengah masyarakat Maka dari itu ya harapan kami Ya, ayah-ayah anda, para-para ulama yang ada di Sumatera Utara ini Kasihlah nasihat sama gubernur kita Ya, kita kasih nasihat sama gubernur kita Yang anda, para ulama, beri nasihatlah kepada pak gubernur Untuk bisa merubah komunikasi dan timur